Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita bermain lagi Squarepiece Halo teman-teman, selamat datang kembali, akhirnya kita kembali lagi ke konten Squarepiece dimana kali ini kita akan review banyak buah iblis ya pertama ini gue punya Fire yang udah gue pake sekarang lalu yang kedua gue punya buah apa ini, Goro kali ya, Goro atau Ice Goro kayaknya sih lalu yang ketiga itu kita punya Operation cuy, apa kita Operation aja ya, Flame sama Operation aja deh untuk video kali ini tuh Flame sama Operation aja ya untuk selanjutnya mungkin Goro, ini Goro, lalu Light deh, Goro sama Light deh, Goro sama Light deh dua itu ya, nanti abis itu baru sisanya jadi kita satu minggu itu dua-dua video untuk showcase Devil Fruit sekaligus lah teman-teman ya oh ya by the way, udah ada merch teman-teman ya, kalian bisa beli langsung ke deskripsi di bawah yoi gak, yoi gak, udah ada merch cuy, anjay, itu kalian nanti bajunya ini ini kalian bisa custom sendiri sebenarnya ini karena desain dari gue kayak begini bagus ya nah kalau kalian mau custom sendiri, kalian bisa cuy, kalian kasih gambar apa, kasih gambar apa, Jotaro disini atau gambar apa, One Piece kayaknya atau apa gitu, di belakang juga bisa ya teman-teman ya kalian hubungin aja langsung Instagramnya di bawah ya, disitu udah ada adminnya langsung, oke let's go, kita akan langsung showcase yang Devil Fruit pertama ya, itu adalah Fire ya teman-teman ya ini skillnya cuman sedikit sih, cuman ada empat ya, skillnya cuman ada empat cuy di Devil Fruit di game ini tuh kayaknya skillnya tuh dikit-dikit banget ya, dibanding sama block shoot beda banget gitu yang pertama, Firefish, gitu doang ya, anjay sakit banget, sakit sih itu lumayan sakit ya oh gak jadi sakit banget ini bagi ya, lumayan sakit sih Firefishnya dan udah gitu kudon cepet ya, yang gue udah mentuk kudon cepet dan oh iya pasifnya api, itu dia ngebakar ya, udah pasti namanya api ya, pasti ngebakar lah skill kedua itu adalah Firefly, nih terbang kayak gini ya, kayaknya kalian udah sering liat sih waktu gue naik, mencoba untuk naik ke atas itu ya, ini kalian gak bisa cuy, ternyata gue udah nemu cara gampang untuk naik ke atas, yaitu pake Fishman, atau gak pake apa, Blacklag, Blacklag kalian pake skill Q aja, udah cuy, dia bisa naik ke atas sendiri cuy, kayak gini nih pake Q terus ya, boom, ini udah tinggi banget nih, padahal stamina gue belum ada papanya nih, tuh ya kan, udah tinggi banget kan mantap jiwa sih, nah ini skill Fireflynya begini, terbang biasa ya lalu kita ke skill selanjutnya, itu adalah Firepillar ya, ya nah Firepillar ya kayak begitu tuh ya damage-nya ya lebih sakit daripada Firefish sih pasti, kayaknya hampir-hampir sama deh Firefish sama Firepillar damage-nya nah ini skill yang terakhir temen-temen Fireball, ini yang damage-nya gila banget nih, liat ya tadi kalau gue misalnya pake Firefish, itu dia cuma kayak setengah darah gitu kan, ya kan, setengah darah tuh kalau gue Firepillar, dia baru kelar kan, nah kita liat cuy, Fireball Fireball nih, kita coba ya die and kai, boom, meninggal langsung meninggal, gak pake banyak cincong nih, meninggal langsung sakit ini skill yang F-nya nih, kodonnya juga gak begitu gak begitu lama, gue bisa pake lagi nih tuh, bisa langsung pake lagi ya mantep cuy, ini buah-buah api ini gue rekomendasi lah untuk buat farming ya cuman, untuk awal-awal farming, rada susah sih memang ya lebih baik kalian black-black sih, kalau menurut gue ya awal-awal, daripada kalian cari buah iblis Fire, soalnya Fire ini cukup langka temen-temen dari semua buah iblis yang udah gue dapetin nih ini Ice, Ice, gue punya Ice sampe 4 cuy ntar gue bikin giveaway, udah dibawa dah gue bikin giveaway ya kalian komen aja lah, komen apa ke, ntar gue pilih lah salah satu orang untuk mendapetin Ice Fruit ini ya karena gue punya sampe 4 cuy 2 orang deh tuh, 2 orang pemenang deh, gue pick deh lumayan cuy, ini Ice Fruit, gue punya banyak gak berguna anjir gue gak pake juga, yaudah lah kita lanjut ke Operation Fruit ya gue penasar banget sumpah mau Operation Fruit nih Operation Fruit ya dan cara untuk resetnya itu kita mesti ke sana tuh, kalau gak salah ya ke tempat yang paling ujung di Loguton, kalau gak salah oke, kita langsung aja ya kita tunjukin cuy, terbangnya pake api tuh secepat apa nih tuh, lemot udah lemot terus makan stamina gede banget tuh, liat tuh stamina gue abisnya cepet banget cuy pake enakan pake, eh ini Fisman Karate aja terbangnya tuh sampe, sampe cuy mantap cuma pake Fisman Karate doang, anjir enak banget oke, kita reset dulu gimana ya ini nih nih, orang ini kalau gak salah nih eh ada dua cuy sekarang cuy nya punci, Black Speed main gak ada nih oh kita bisa nyari senjata oh apanya maksudnya gue gak ngerti ada Black Smith, gue gak tau nih apa temen-temen mungkin update baru ya, waktu itu gak ada sih udah deh udah, kita reset dulu gue iblisnya kita ya halo, saya mau remove Devil Fruit yang gue pake sekarang aduh, 5 juta belly temen-temen gila, ini untungnya duit gue banyak ya kita reset sekarang cuy belly, 5 juta, bye bye udah kan, harus gue gak punya Devil Fruit oke, kita makan Operation Fruit ya ini pasti Operation sih, gak mungkin enak makan iya kan, Operation Fruit, mantap kita lihat skillnya apa aja ya cut, room, shambles tact, gamar, oh ini banyak banget skillnya gila kok fire dikit ya kok ini skillnya banyak anjir room berarti, kita coba room ya sebagus apa sih roomnya gede gak sini, gede gak kita coba ya gede gak di tempat ini nih, ini pasti keliatan nih kalau gede room nani my god temen-temen ini gede banget cuy roomnya gede banget cuy kita bisa cut pake oh anjir, liat pake mouse button cuy, di cut cuy semua rumahnya gue cut tuh mampus loh, terbang lu semua wah mantap jiwa lalu shambles, shambles shambles pasti nah teleport ya shambles tuh teleport anjir, cooldownnya sih gak ngotak loh ini gara-gara gara cooldown anjir apaan woy OP 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 udah gitu cutnya bisa nge-cut semua lagi itu terus abis di cut diapain tuh muter-muter doang di atas oh cak lanjut-lanjut ke skill selanjutnya tak 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 apa ya R nani oh jadi kita cut-cut dulu nih di cut-cut dulu ya abis itu baru kita serang ke orang itu pakenya tak jadi diarahin langsung ke dia bam oh gitu ya oke kita ke ini deh ke itu tuh 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 ke pulau yang disedah sana ya ini roomnya dihilangin dulu bikin nge-lag anjir roomnya kita pindah kesana dulu cuy oke cuy disini cuy ya oh terbangnya kejauhan terbangnya kejauhan cuy terbangnya kejauhan cuy pertama kita room dulu room room oh gila gede banget anjir ini satu pulau bang satu pulau jir kita coba cut-cut cut-cut cut-cut-cut cut-cut-cut-cut-cut-cut-cut semua gua cut udah mentok ya ini ada maksimal sih cut-cutnya tuh lihat tuh udah gak bisa di cut lagi cuy di cut-cut abis itu kita langsung tak tak meninggal deh mec apaan loh kalian lihat gak barusan meninggal gila oh ini OP cuy cut-nya aja bisa berkali-kali cuy lihat tuh gua bisa cut-cut terus-terusan wah gila sih ini gua nge-lag atau apa ya kayaknya gua nge-lag deh kita coba tak lagi kita lihat damage-nya berapa ya tak anjir gak ada tak damage apaan apaan itu cuy overpower udah satu kata cuy overpower kalau kita cut orangnya bisa gak ya cut oh bisa cuy kita bahkan bisa cut orangnya anjir kita bisa cut bisa cut NPC-nya anjir oh cek cut-cut-cut cut 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 lo semua cut 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 oke semua udah ya tak tak ke dia nih tak ani-anjir sakit garotak damagenya sumpah tak kena nih gila shambles shambles tuker wah gak ada damage shambles ya iyalah ya masa gak ada damage shambles doang lanjut ke skill selanjutnya itu adalah gamma rush coba ya gamma rush ini overpower apa ini gamma rush gede banget dari sini coba overpower udah satu kata lah saking damage gede dia gak bisa sampe ngecombo temen temen kombonya segini banyak aja cuman berapa cuy 12 anjir itu berarti dia one hit kill anjir kocak one hit kill gila gak padahal devil fruit gue statusnya baru segini cuy tuh baru 500 ya belum mentok lu gila kita lanjut ke skill selanjutnya lock on g lock on uh anjay bisa di lock cuy buat apa tuh di lock buat heart steal kali ya gak ngerti gue lock on buat apa temen temen gue gak ngerti deh coba heart steal heart steal gue ambil hatinya terus mana hatinya gue gak pegang cuy heart steal udah gue pake tapi gak bisa apa-apa ini 2 skill gue masih bingung nih lock on sama heart steal nih heart steal gede banget nih heart steal apa sih apa yang terjadi anjir gue gak ngerti gak ada yang terjadi cuy gue gak punya hatinya gak punya apa-apa oke oh ada tuh ada hatinya cuy lihat tuh ada hatinya anjir gak heart steal oh gitu kalau kalian pake pertama kali itu kalian ngambil hatinya nah kalau kalian pake kedua kali itu kalian buat ngedamage gitu ya manggih nginggir lu sana kita coba lagi kita coba lagi heart steal gak ada lagi anjir gak ngerti gue sumpah gak ngerti gue mesti deket banget nih ya coba-coba-coba mesti deket banget mungkin ya heart steal oh iya cuy masih deket banget gila nih ya kita udah punya hatinya oh gak usah cuy kalian klik aja udah bisa ngedamage ya gila sakit banget anjir damage nya cuman gak sesakit ini sih ini skill OP anjir gak marah sih nih skill OP skill OP skill OP gak marah siapaan ini untuk lock on sama heart kill nya ya gitu lah ya heart steal nya gue gak begitu demen sih karena itu dia mesti literally kalian mesti nempel cuy tuh mesti nempel ya kalau gak nempel kalian gak bisa terus kalian klik aja udah langsung mati mending gue F aja langsung kelar semua cuy hilang semua tuh kan rapi bersih the best ini Operation Fruit sih gak dapet ini lumayan susah sih temen-temen ini cukup langka ya yang cukup langka tuh di game ini menurut gue ya magma gue belum pernah dapet terus flame juga gue belum pernah dapet lagi ya flame juga belum pernah dapet tuh gue g-ref juga gue belum pernah dapet temen-temen itu gue gak tau tuh sebagus apa tuh g-ref ya buah iblis zoon cuy jarang-jarang gitu game one piece ada buah iblis zoon ya yang ada zoon yang bagus menurut gue cuman di kingpiece doang sih waktu itu ada yang human reindeer itu lumayan lumayan keren oke udah itu doang sih Operation Fruit the best ini menurut gue ini enak banget sih kalian bisa pake cut-cut begini cuy tuh cut-cut gitu ya cut-cut-cut-cut orangnya bisa sampe tembang-terbang tuh liat tuh ocak gara-gara gue cut gitu loh badannya kepotong-potong gue cut-gara cut-gara cut tapi nge-lag banget udah tuh ini nge-lag atau emang gimana nih terus kalian bisa langsung tak debet capa itu barusan cuy damage nya gila anjir terus ini liat nih gak maras 6.000 anjir damage nya gila gue rekomend sih nih buat kalian nge-troll mungkin di public atau kalian mau apa gitu kalian mau farming farming gak bisa sih pake F nya ini gila sih ini F nya enak banget anjir gede banget area luas banget sih tapi masih lebih mending blacklag sih kalau buat farming ya kalau menurut gue ya ini lebih ke mungkin PVP mungkin ya oke temen-temen jadi itu aja untuk video kali ini ya oh iya jangan lupa cuy merch nya ya jangan lupa merch ya kalau kalian mau beli yang kayak begini udah ada di instagram nya kalau kalian mau custom sendiri juga kalian bisa cuy kalian ngomong aja matminya bang saya mau custom yang kayak begini doang kasih gambarnya kalian kasih apa kasih baju terus kasih gambar kayak gimana ntar dibuatin cuy gampang cuy gampang oke temen-temen terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like jangan lupa subscribe jangan lupa juga untuk share ke temen-temen kalian supaya sampai jumpa di video selanjutnya buh ciao star plus sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax